Apa tema besar geser dikartini tahun 2024? Dinamis di dalam krisis. Sebenarnya dinamis di dalam krisis itu berbicara tentang kehidupan Kristen yang bertumbuh semakin serupa dengan krisis. Mengapa kita harus terus bertumbuh dinamis di dalam krisis, semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita? Karena itulah tujuan Allah memilih kita sejak di dalam kekekalan. Menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya sejak di dalam kekekalan. Supaya kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Allah telah memilih kita. Bahkan telah menentukan kita sejak dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan saudara-saudara inilah tujuan Allah juga menembus kita di dalam krisis. Supaya kita, supaya gerejanya di dalam kasih dan kebenaran terus bertumbuh ke arah krisis yang adalah kepala gereja. Efesos pasal 4 ayat 15 mengatakan, Di dalam kasih dan di dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah krisis yang adalah kepala. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihkan oleh Tuhan. Kehidupan Kristen itu bukanlah kehidupan yang hanya berjalan secara mekanis. Kehidupan Kristen di dalam dunia ini bukan hanya numpang lewat. Kehidupan kita sebagai orang Kristen di dalam dunia ini bukan hanya untuk sekedar mencari uang. Bukan hanya untuk sekedar bekerja. Tetapi kita hidup di dalam dunia ini. Kita punya satu tujuan tertinggi. Ultimate goal. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita terus bertumbuh menjadi murid-murid krisis yang semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!